Welcome to my channel. Pada kesempatan ini Pak Yud akan menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di depan ini yaitu bilangan akar 12, akar 27, dan akar 48. Nah di sini, akar 12 ditambah akar 27 dikurangi akar 48 diberikan 4 alternatif jawab masing-masing adalah A. Akar 2, B. Akar 3, C. 2 akar 2, B. D. 3 akar 3. Nah sekarang, bagaimana triknya? Ya, kita akan mulai. Tapi sebelumnya, bantu channel berkembang dengan cara subscribe, like, dan beri komentar. Untuk itu, Pak Yud gua jawab, terima kasih. Semoga hari-hari anda menyenangkan. Ya, kita mulai dari sini. Kita mulai seperti berikut. Akar 12, ini kita faktorkan menjadi 4 x 3. Ya, kita ulang, kita ulang, kita faktorkan menjadi ini adalah 4 x 3. Nah sekarang mungkin pertanyaan, kenapa 4 x 3 tidak memilih 6 x 2? Karena kita akan memilih salah satu faktornya itu adalah bilangan kuadrat murni. Oleh karena itu, kita mengambil 4, bukan mengambil 6. Demikian juga dengan ini. Plus 27, 27, itu kita faktorkan menjadi 9 x 3. Iya, 9 x 3. Kemudian 48. 48 juga kita lihat 16 x 3. Jadi ini 16 x 3. Sehingga sekarang, bilangan-bilangannya adalah akar 4 x 3 ditambah akar 9 x 3, kemudian dikurangi akar 16 x 3. Nah sekarang, bilangan-bilangan kuadratnya ini, kita jadikan bentuk kuadrat murni ya. Ini akan menjadi 4 itu 2 kuadrat kali 3. Kemudian 9 itu adalah 3 kuadrat kali 3. Begitu. Kemudian 16 itu adalah 4 kuadrat kali 3. Nah sekarang kita sudah melihat, ini bilangan kuadrat murni semua. 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Sehingga dengan demikian, maka bilangan 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat itu, kita bisa keluarkan dari tanda akar ya. Jadi ini, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, gitu kan, dikurangi 4 maksudnya ya, maaf. 4 akar 3. ini 4 ya. 4 akar 3. Nah jadi sekarang, kita sudah mempunyai bilangan-bilangan 2 akar 3, 3 akar 3, dan 4 akar 3. Nah sekarang, salah satu langkah yang lain itu bisa juga begini. Kita bisa dijual gini ini. Di sini ada bilangan akar 3, ini juga ada bilangan akar 3, ini juga ada bilangan akar 3. Ini kita bisa keluarkan akar 3-nya menjadi akar 3, kemudian yang di dalam kurung itu adalah bilangan-bilangan 2, 3, dan 4. 2 ditambah 3, dikurangi 4. Ya, begitu. Sekarang, kita tinggal menyelesaikan yang ada di dalam kurung ini. Ini sama dengan akar 3 dari 2 ditambah 3 itu 5, kemudian dikurangi 4. Ya, ini salah satu alternatif. langkah yang bisa kita jadikan. Sekarang ini adalah akar 3, 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Itu kan? Akar 3 kali 1 adalah akar 3. Ya, jadi sekarang kita dapatkan hasilnya adalah akar 3. Nah, dari 4 alternatif jawab yang disiapkan, itu yang betul adalah akar 3, yaitu yang B. Begitu ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. terima kasih atas perhatiannya.